Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin di dalam kesempatan pada hari ini Insyaallah saya akan membagikan sebuah doa ataupun sebuah amalan karena berhubung kemarin saya mendapatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dalam dunia asmara ataupun keluarga jadi di kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah amalan yang berfungsi untuk mengunci hati pasangan ataupun buat kalian semua yang sudah berkeluarga amalan ini sangat berguna sekali terkantung piyakinan anda berfungsi untuk mengunci hati pasangan istri ataupun mengunci hati pasangan suami ya jadi amalan yang akan saya bagikan ini di kesempatan pada hari ini bertujuan untuk mengunci hati pasangan hati pasangan biar tidak apa tidak nyeleweng ataupun tidak berpindah ke lain hati fungsinya seperti itu nanti ada manfaat yang lainnya yang akan saya peparkan jadi bukan untuk mengunci hati pasangan tetapi juga bisa untuk mengunci hawa nafsu suami anda ataupun istri anda biar rasa hawa nafsunya itu tidak berpindah ke lain hati ataupun berpindah ke lain orang ya gitu ya jadi amalan yang untuk mengunci hati seseorang yang tentunya suami ataupun istri ini bersifat instan ya bersifat instan karena amalan ini tidak ditebus dengan berpuasa amalan ini cukup keyakinan yang ada di dalam hati kita jadi semua itu keberhasilan yang akan didapat tergantung keyakinan hati kalian masing-masing kalau kalian menjalankan doa ini yang akan saya berikan ini kalau yakin insya Allah bakalan berhasil tetapi kalau tidak yakin tidak bakalan berhasil karena semua tergantung keyakinan anda oke langsung saja saya akan berikan tata sarannya apakah amalannya ribet ataukah amalannya panjang tidak amalannya tidak ribet dan tidak panjang karena amalan ini memakai syahadat ya doanya memakai syahadat tetapi ada tata caranya tata caranya seperti ini pemirsa setiap kalian menjelang tidur ya kalau kalian menjelang tidur ini khusus untuk yang bersuami atau yang untuk sudah berkeluarga untuk yang sudah berkeluarga jika kalian perempuan ataupun laki-laki ya jika kalian perempuan punya keniatan pengen mengunci hatinya sang suaminya biar sang suami anda tidak berpindah ke lain hati seseorang nah tata caranya gimana pas suami kalian sedang tertidur pulas saat malam hari diusahakan cara prakteknya ini ya diusahakan anda ya buat sang istri ini yang mempunyai keniatan untuk mengunci suaminya mengunci hatinya suaminya pas posisi suaminya sudah tidur pulas usahakan telapak tangan kalian ya taruh di atas dadanya suaminya ya taruh di atas dadanya suaminya tapi ingat pas posisi suami sedang tertidur ya tertidur pulas malam hari taruhlah tangan kanan anda di atas dada seperti ini ya bikin gerakan seolah-olah kayak mengunci pintu ya memakai jempol sama bagian jari tengah ini ya bikin seolah-olah kalian kayak mengunci pintu ya jadi saat membaca saatnya seperti ini ya ini ini tidak memakai tahan nafas ya memakai tahan nafas juga tidak apa-apa lebih bagus ucapkan syahadat seperti ini seperti ini tapi menahan apa menahan nafas pemirsa ya jadi syahadat ini jangan dipaca sampai akhir ya kita ambil dari pertengahan tangan kita taruh di atas dadanya sang suami semuanya taruh di atas dadanya sang suami seperti ini dengan gerakan jari sama jempol ya seperti ini ucapkan kalimat syahadat ya asyadu an la indaha illallah seperti ini ya dengan diniatkan dalam hati kalian niatnya apa mengunci hatinya sang suami biar supaya gimana itu niatnya niatnya di awal ya bukan di akhir jadi kita niat sebelum kita melakukan penguncian hati kita niatkan terlebih dahulu dari awal ya bertujuan untuk mengunci hatinya sang suami biar supaya gimana ya cara ini kalau saya bilang instan karena bisa terjadi bisa berhasil karena tergantung keyakinan anda masing-masing ya nah seumpamanya kita pengen melepaskan dari kuncian ini ya ya seumpamanya kita pengen melepaskan dari kuncian ini tadi pas mengunci kan kita mengucapkan syahadat asyadu an la ilaha illallah seperti ini kan ya dengan gerakan seperti ini ya ini gerakan berarti gerakan ke kiri ya nanti untuk melepaskannya lagi ya untuk melepaskan lagi kita taruh tangan kanan kita seperti ini lagi ya ya tapi pas mengunci kan ke ke kiri begini ya asyadu an la ilaha illallah seperti ini kan ya nanti untuk melepaskannya lagi wa asyadu anna muhammada rasulullah ya jadi ke kanan ya jadi mengunci kiri untuk membuka ke untuk membuka ke kanan begitu juga sebaliknya kalau kalian mengunci dari awal ke kanan berarti nanti membukanya ke kiri seperti itu jadi untuk untuk menutup untuk mengunci asyadu an la ilaha illallah itu untuk mengunci ya nanti untuk membukanya wa asyadu anna muhammada rasulullah itu untuk membuka jadi niatkan dari awal terlebih dahulu ya niatkan dari awal terlebih dahulu niatnya untuk mengunci hati pasangan anda bertujuan supaya bagaimana ya gitu dan cara ini juga bisa untuk mengunci hawa nafsu ya jadi hawa nafsunya suami ataupun istri bisa kita kunci jadi kalau di luaran sana melihat cewek cantik ataupun melihat cowok cantik cowok ganteng itu tidak napsu napsunya ke suami atau ke istri kita seperti itu jadi video ini saya buat karena sempat kemarin ada yang bertanya ke saya jadi sengaja saya buatkan malam ini video khusus semoga bisa memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kalian semua selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata yang disengaja ataupun tidak disengaja akhir kata dari saya muka channel pamit mundur wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati